Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Abu wa salli ala Sayyidina Muhammadu ala sayyidina Muhammad Assalamu alaikum ayuhun nabi wa rahmatullahi wa barakatuh Assalamu ala ala imatil hati na'l-mahdiyin Assalamu ala jami'an biya'ilah wa rusuli wa malaikatih Assalamu ala'ina wa ala ibadillah isualihin salamu ala aliyyim amiril mu'minin salamu ala al-hasan al-husayn sa'idai syababi ahlil janat ya juma'in salamu ala aliyyibnil husayn sa'inil abidin salamu ala muhammad ibni alibakir ilmi mabiyin assalamu ala ja'far ibni muhammad aswadiq salamu ala musabn ja'far al-qasim salamu ala aliyyibnil musa al-ridok salamu ala muhammad ibni aliatakil jawad salamu ala aliyyibnil muhammad al-hadir naki salamu ala al-hasan ibni aliyyis-zakir al-askari salamu ala al-hujat ibni al-hasan al-qa'imil mentaswari l-mahdi salawatulloh alayhim ajmain allahumma kun liwalik al-hujat ibni al-hasan salawatu ka alai wa ala aba'ih pihati hissa'ah wafikuli sa'atin baliyan wa hafidhan wa qaidan wa nasiran wa dalilan wa aynan atta tuskinahu ardhokatau'an wa tumati'ahu fiha tawilan birahmatika ya'arhamarrohimin innalillahi wa inna ilahi roji'un innalillahi wa inna ilahi roji'un innalillahi wa inna ilahi roji'un pertama-tama kita ucapkan belasungkawa yang sangat mendalam pada berpulangnya gugurnya syahidnya saudara-saudara kita para kekasih hati kita terkhusus pada syahid ibrahim wa isi bin sayyid haji ro'is as-sadati syahid usin amir abdulohian bin muhammad syahid sayyid muhammad ali alihashim bin sayyid muhammad raki dokter malik rahmati bin haj iskandar yang telah gugur pada kecelakaan helikopter yang sangat mengenaskan tepat pada milatimam alih bin musa arido salatullah salam mula alai sebelas dulkawidah seribu empat ratus empat pulima hijriah yang bertepatan dengan 19 Mei tahun 2024 tak lupa pula kita ucapkan bela sungkawa yang mendalam pada sahabat yang telah meninggalkan kita bapak ustadz ravi ardi bin haji rasid belum lama ini juga berpulang guru kita semua putri tertua dari guru kita semua Allah Yerham Ustazna Kiai Haji Jalaudin Rahmat serta Bunda Eskartini yaitu Ustazah Feli Sitya Rahmat mudah-mudahan mereka semua beroleh makom syuhadah dan bertemu dengan para kekasih hati bergabung bersama dengan orang-orang yang dicintainya bergabung bersama kanjang Nabi salallahu alaih wa alih dan ahlul baiknya yang suci salatullah salam mula alaihim dan para kekasih Allah dan beroleh rezeki di sisi Allah diluaskan kuburnya dan kelak dipanggitkan ma'al mustafa salallahu alaih wa alih dan keluarganya yang suci alaihimu salam beroleh air dari Imam Ali karom alahu wajah di Al-Khaut mudah-mudahan mereka semua menempatkan baik baik tempat dan mudah-mudahan semua keluarga yang ditinggalkan di karunai ketapan kesabaran dan kelak bergabung berilmi agung dengan mereka di surga aden disisikan dengan Nabi salallahu alaihi wa alihi wa salam juga kita semua bergabung dengan mereka semua dalam kebaikan curahan kasih sayang Allah al-fatihah tasbikullah salawat Allahumma adkil ala ahlil kuburis surur Allahumma adkil ala ahlil kuburis surur Allahumma adkil ala ahlil kuburis surur dan kita persembahkan pula pahala seluruh kajian hari ini pada mereka semua beserta arwah kedua arwah orang-orang yang telah meninggalkan kita mungkin diantara kedua orang tua kita yang telah meninggalkan kita juga arwah guru-guru kita berkhusus Allahumma adkil cita-cita kundai sekatini saya tusin al-habsi saya segafal zuhri saya saya segaf saya terus dia lahir terus dan guru-guru kita yang lain juga relatively kitab yang kita baca Allahumma adkil Allahumma adil Allahumma adil Allahumma adil Allahumma adil Alashim dan dan kitab-kitab lain yang kita baca dalam kajian ini mudah-mudahan Allah meluaskan kuburnya melalui pahala dari kajian ini kajian yang sangat mulia di malam Jumat di bulan Juhu Qo'idah yang mulia ini Al-Fatihah Tasbiqua Salawat Kita masih tetap pada kajian kita berdasar kita menjemput memaknai kematian dari Ustaz Jalal Beliau mengutip periwayat Nabi Meriadis Nabi Penjelasan Nabi SAW Dari Mu'ad Bin Jabal Dari Mas Ma'ul Bayan Dari Taw Barsi Penjelasan mengenai surat An-Nabak Ayat 19 Ada kelompok ketujuh yang dipanggitkan dalam keadaan yang sangat menakutkan yakni mereka yang dipotong kaki tangannya Yaitu menurut rewayat tadi sini yang dijelaskan juga oleh Ustaz Jalal adalah orang yang menyakiti tetangga Menyakiti tetangga ini orang yang memiliki karakter dan sifat dan keseharian memiliki akhlak yang buruk pada tetangganya tidak menjaga hak-hak tetangganya menyakiti hati mereka akan dipanggitkan dalam keadaan terpotong tangan-tangan dan kaki-kakinya ini adalah gambaran bahwa tetangga-tetangga kita ini ibaratnya kaki dan tangan kita sendiri manusia tidak bisa hidup sendiri tapi manusia adalah makhluk sosial kita bisa hidup nikmat hidup nyaman karena punya orang-orang yang ada di sekitar kita yang paling dekat dengan kita dan hidup bersama dengan kita dalam waktu yang lama adalah tetangga dan mereka secara batinia tidak lain adalah tangan dan kaki kita sendiri adalah bagian dari tubuh kita sendiri sehingga seharusnya kalau mereka sakit kita pun sakit kalau ada tetangga sedih kita pun sedih sebagaimana kalau tangan dan kaki kita misalnya terluka mengalami kecelakaan atau berdarah itu maka kita tidak bisa berpikir seluruh tubuh terpengaruh seharusnya kalau tetangga kita mengalami penderitaan kita seharusnya kita seharusnya bisa merasakannya karena mereka adalah ibarat tangan dan kaki kita sendiri sehingga kalau kita tidak menjaga hak-hak mereka hak-hak tetangga tidak menyayangi mereka sebagaimana menyayangi keluarga kita sendiri maka secara hakiki bentuk batin kita adalah makhluk yang tidak memiliki tangan dan kaki makhluk yang terpotong tangan dan kakinya dan ini akan nampak secara nyata nanti di hari kiamat hari ini saya ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu membaca beberapa riwayat kali ini selain wisanul hikmah saya ingin mengajak bapak-bapak ibu-ibu membaca Nazdul Pasohan menurut GMI FTA ini satu sumber bukan buruh Allah Ya'arham 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 dan Allah Senang Baca Luaskan ukur beliau peserta tunda saat zaman dulu beliau sering membrotes pesan singkat SMS Rek kira-kira 20 tahunan kitab ini sayangnya Arab Inggris eh maaf Arab Parsi ya sehingga buat kita yang seperti saya ini tidak bisa terbahasa Parsi bahasa Arab pun kurang jadi sulit membaca bahasa Parsi yang ngerti sama sekali apalagi tapi mari kita coba usahakan beberapa riwayat yang ingin saya bacakan dari kitab Nakhil Fasokah ini ini semua adalah kumpulan hadis dari kandang Nabi Shalallah alaih wa alih yang dikumpulkan dalam satu kitab ini kita akan coba bacakan beberapa riwayat tentang petangga Bola Rasulullah sallallahu alaihim ahbid linas ma puhidbu linafsik takut mu'minan cintailah orang atau boleh juga diperjemahkan orang lain seperti kamu mencintai diri sendiri miscaya kamu menjadi mu'min takun musliman dan perindahlah atau indahkanlah pertetanggaanmu dengan ia yang berpertangga denganmu miscaya kamu menjadi muslim awam masyarakat Allah Muhammad wa'ali Muhammad kemudian penerjemahan dari kita tidak keliru jadi ini indah sekali indah dan buat saya sangat berat ternyata kalau kita ingin mendapat label mu'min atau orang yang beriman itu disini panjang nabi sallallahu lewa alih memerintahkan kita untuk mencintai orang lain mencintai manusia lain seperti mencintai diri sendiri disini digunakan kata-kata ahdib linnas jadi secara umum tidak pandang agama tidak pandang suku sebagai seorang manusia selayaknya ia mencintai sesama manusia seperti mencintai diri sendiri miscaya kalau kita berhasil terpercik atau merealisasikan karakter itu insyaallah kita menjadi seorang mu'min pandang nabi sallallahu lewa alih memerintahkan kita untuk memperindah pertetanggaan kita dengan para tetangga kita agar kita menjadi seorang muslim nah ini makin berat lagi ya jadi kalau kalau dibalik kalau kita gagal bertetangga dengan baik berarti kita tidak layak KTP kita ini beragama Islam astagfirullahaladzim 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 Atau walaupun KTP lahiriah kita itu Islam tapi KTP batiniah kita nanti di akhirat bukan Islam kalau kita tidak berupaya memperindah akhlak kita pada tetangga khawatirnya KTP batiniah kita tidak Islam dan akan dibangkitkan dalam keadaan terpotong kaki dan tangannya kelai jadi ini kembali kepada apa yang sering diajarkan Ustaz Jalal bahwa Bahaguru Allah Ya'am sering mengajarkan pada kita seringkali kita ini membedakan muslim dan non-muslim dari KTP lahiriah padahal banyak sekali dalil-dalil ya ada berbagai dalil-dalil yang malah menunjukkan sebaliknya bahwa sifat mu'min atau muslim itu juga dinisbatkan pada akhlak nah disini riwayat ini sangat luar biasa bahwa sifat mu'min ini dipredikatkan pada orang yang berhasil mencintai orang lain mencintai sesama manusia seperti mencintai dirinya sendiri ini buat Al-Fatir buat saya sangat berat sampai mati pun saya gak akan sanggup mencapai ila marokim itu alihahnya dengan rahmat Allah mungkin sedetik sebelum saya meninggal Allah memberikan kasih sayang itu demi cinta Allah pada kanjeng mati dan keluarganya yang suci dengan syafat ini saja yang saya harapkan demikian juga memperindah pertetanggaan kita dengan para tetangga ini juga sangat berat buat saya nanti akan kita coba gambarkan kenapa saya menyebutnya sangat berat jadi akhlak dalam bertetangga ini ternyata membuat kita bisa mendapat lapel sebagai seorang yang KTP batinianya itu muslim tapi kalau gagal bertendaga dengan baik maka KTP hatiki kita atau KTP batinia kita bukan muslim walaupun kita dimana-mana mengaku islam berpuasa haji sholat kadangkali tidak diterima semua na'udhu di mana berikutnya 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 Jika tetanggamu memujimu sebagai orang baik Berarti kamu orang baik Demikian pula jika mereka mencelakmu sebagai orang jahat Berarti kamu memang orang jahat Jadi ini Ketika seseorang berhasil memperindah akhlaknya Pada tetangganya, pertetangganya Insya Allah, tetangganya akan menyebutnya sebagai orang baik Dan ini benar-benar akan membuat kita Berpeluang untuk beroleh label batini ya kelak Di hari akhir sebagai orang baik Tapi sebaliknya kalau kita gagal melaksanakan Karena para tetangga dan malah menyakiti mereka Maka ini kita menjadi berpeluang nanti Di hari akhir mendapat label sebagai orang jahat Dan sesungguhnya kesaksian para tetangga pada saat kita meninggal Minimum 40 orang yang hadir Termasuk para tetangga kita Ini kita harapkan Allahumma inna na'lamu inna na'lamuhu ila khoiron Ya Allah kami ini tidaklah mengenalnya kecuali baik Dalam mengenalnya kecuali baik Ini 40 orang saksi ini sangat penting pada saat kita wafat dan menjelang di kubur selanjutnya Tidak akan kenyang seorang mu'min ketika tetangganya kelaparan jadi seorang mu'min itu tidak mungkin dia itu kenyang sedangkan tetangganya tidak kenyang sedangkan tetangganya adalah kelaparan ini sebagai salah satu hak tetangga yang sangat penting dan saya kalau membacanya ini kembali gemetar takut setelah lagi kalau tetangga ini 40 dari 40 rumah dari 4 arah seluruh mata angin 40 rumah bagaimana kita meyakinkan dari 40 rumah kita ini pada saat kita kenyang tidak ada mereka yang lapar astagfirullah wa'alaikum dan ini serius sekali bahwa bila diantara mereka ada yang lapar sedangkan kita kenyang maka kita tidak layak lagi mendapat label mu'min secara batinnya kita tidak lagi seorang mu'min dan akan dipanggutkan sa'udubillah dalam mungkin akan dipanggutkan dalam keadaan tidak punya pangan dan tidak punya kaki ya Allah tolonglah kami untuk tidak menjadi mereka yang hidup dalam keadaan kenyang sedangkan tetangganya lapar berikutnya kola rasulullah s.a.w la yathulul jannata abdun la yakmanu jaruhu bawa ituhu tidak akan masuk surga seseorang hamba atau seorang hamba yang tetangganya tidak merasa aman dari peburukannya yang paling sederhana misalnya kita selalu bermuka masam pada tetangga sehingga tetangga itu merasa takut kalau ketemu kita na'u sepuluh hari apalagi yang lebih dari itu kita berbuat egois memindihkan bangunan rumah kita sehingga tetangga menjadi kesulitan tidak punya cahaya matahari sama sekali atau kita menyetel musik keras sehingga tetangga terganggu dan sulit tidur dan lain-lain banyak sekali yang perlu kita hisap kita koreksi kenarkah kita sudah tidak pernah membuat tetangga kita sakit atau lisan kita yang menyakitkan misalnya berburuk yang menyakitkan atau betul-betul menyakitkan atau pada saat petangga butuh sekali bantuan kita misalnya kita tolak dan seterusnya jadi tidak akan masuk surda orang yang tidak memberi rasa aman pada tetangga ini selamat berikutnya berikutnya dalam keadaan kenyang sementara tetangga di sampingnya kelaparan padahal ia mengetahuinya jadi disini memang adalah sebuah penjelasan bahwa kembali orang yang membiarkan tetangganya lapar sedangkan dia dalam keadaan kenyang bisa tidur tidak layak untuk mendapat lapang beriman secara hatiki sangat mungkin dia tidak termasuk orang teriman berikutnya Jibril selalu menasihatiku mengenai tetangga hingga aku mengira bahwa dia bakal memberinya warisan maksudnya tetangga itu menjadi berhak mendapat waris dan ini juga kalau kita membaca misalnya wasiat Imam Ali Karamal Wajah pada Imam Bacan dan Imam Hucin menjelang syahadah beliau setelah ditetap pedang Abdurrahman bin Muljam salah satunya mengungkapkan hal ini juga bahwa seperti yang disebutkan seolah-olah sampai tetangga ini mempunyai hak waris tentu tidak tetangga tidak punya hak waris tapi kandungannya adalah demikian pentingnya mengenai tetangga itu sehingga seakan-akan tetangga itu sampai memiliki hak waris jadi demikian pentingnya hak-hak tetangga saya akan mengakhiri kajian singkat kali ini dengan memelacakkan apa saja kira-kira hak tetangga itu sehingga memang ternyata tidak mudah bagi kita untuk tidak menyakiti tetangga kita perlu bermohon pada Allah Taufik kita perlu doa dari Imam Zaman ajal Allah para Jawa Syarif kita perlu doa dari orang-orang suci dan perlu melatih diri terus-menerus untuk memenuhi hak para tetangga dan tidak menyakiti mereka saya akan bacakan artinya supaya cepat ini saya ambil dari Misanul Hikmah yang versi bahasa Indonesia buku pertama halaman 480-481 Taf Aljar mengenai tetangga subab hak tetangga berkenaan berkenaan dengan hak-hak tetangga kanjang Nabi sallallahu alaih bersabda jika ia meminta pertolongan kepada mu tolonglah ia jika ia meminta pinjaman kepada mu pinjamilah ia jika ia menjadi miskin punjungilah ia jika ia tertimpa musibah hiburlah ia jika ia beroleh kenikmatan berilah ia ucapan selamat jika ia sakit jenguklah ia jika ia meninggal dunia ikutlah mengantar jenazah janganlah engkau meninggikan bangunan sehingga menghalangi udara kecuali dengan izin jika engkau membeli buah-buahan radihilah ia tetapi jika engkau tidak melakukan itu maka masukkanlah buah-buahan itu secara sembunyi sembunyi janganlah engkau membiarkan anakmu keluar dengan membawa buah-buahan itu yang dapat membuat marah anak-anak tetanggamu dan janganlah engkau menyakiti tetanggamu dengan aroma dari tempat makanmu kecuali engkau mengambilkan untuknya sebagian darinya akhir hadis hadis ini bagi saya sangat berat sekali dan Allah memberi taufik pada saya maupun keluarga saya dan para hadirin semua dan keluarga untuk setidaknya mencoba mengamalkan sedikit demi sedikit rasanya rontok saya ini kalau bicara tentang hak ketan enggak untungnya saya melihat dengan mata kepala contoh-contoh yang diberikan oleh para guru kita seperti Allah yang diberikan orang-orang yang diberikan membuat Allah senantiasa meluaskan kubur mereka dikutua dan para buruk-buruk kita yang demikian menjaga petangga dengan sangat baik dan bisa bergabir wassalamualaikum Allah ala sayyidina muhammad ibn 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 para hadirin jamaah pemirsa majulah ijab ibn ibn mudah-mudahan senantiasa dikaruniai barokatul muhammad mudah-mudahan Allah memberikan kita taufik untuk kita memperbaiki diri dalam mengindahkan akhlak kita dalam petangga juga dalam menambah cinta kita pada sesama sehingga melaluinya dan melalui syafat Nabi kita kelak terhindar dan tidak bangkit sebagai orang yang tidak memiliki tangan dan kaki tidak bangkit sebagai orang-orang yang tangan tangan dan kaki kakinya terpotong dan mudah-mudahan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa kita yang lalu pada para petangga kita maupun dosa-dosa yang akan datang dan menutup kekurangan kita dalam memenuhi hak tetangga dengan Allah memasukkan rasa maaf pada para tetangga yang kita sakiti baik sengaja maaf dan tidak terima kasih bila 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 tawa kaku alai kelasin bimuhammadin wa'ali ta'hirin, para buruk kita terkhusus Allah yarhamu maaf saja lalu berserta bunda, menda-menda Allah meluaskan buburu mereka berdua, Habibna Husin Al-Habsi, Habibna Skabal Juhri, Habibna Raib Asega, Habibna Rusdi Al-Aqrus, dan buruk-buruk kita yang lain. Juga pada kedua orang tua kita masing-masing, baik yang telah mendahului kita maupun yang masih ada bersama kita, juga andai tolan kita, orang-orang yang kita sayangi, dan seluruh bercinta Nabi dan keluarganya, salamu'alaikum. Mudah-mudahan melewati masjid-masjid ini juga yang sakit disembuhkan Allah, yang berhutang ditunekkan hutangnya oleh Allah, yang kesulitan dipermudah kesulitannya oleh Allah. Dan kita semua diberi taufik untuk taat dan selantiasa bersalawat dan bertambah kecintaan kita kepada kencang Nabi SAW dan keluarganya yang suci, salamu'alaikum dan seluruh kaum mu'minin. Radhiallahu akhub. Allahumma adkhil ala ahlil kuburi surur, Allahumma hni kula fakir, Allahumma shbi'kula jai, Allahumma ksukula uryan. Allahumma hni kula madin, Allahumma farid sa'an kuli makhruf, Allahumma ruta kula marib, Allahumma fukha kula asir, Allahumma aslih kula fasid min umurin muslimin, Allahumma shbi'kula marid, Allahumma suda fakron Nabi Hinat, Allahumma gawir su'a khali Nabi Husni Khalid, Allahumma hni anna taina, wahnina min al-fakar, inna ka'ala kulli sya'in qadir, Rabbana bolamna afusana fa'ilam takdirlana, wa tarhamna allanakunana min al-khasiri, la'ila illa angkaswa'anaka inni kuntulina sholini. Rabbana haplana min aswajina, wa zuriyatin murata'ayun, wa jalna lilmuta'kina ilamah, Rabbana adhina fi dunya sanah, wa fila akhirat ya sanah, wa kina ashaban nar, wa fa'al di mahluk, Allahumma rsukna syafa'at al-Hussein, yaum al-urut, wa sabitlana kota masyid kin inda kamal Hussein, wa aswabil Hussein, al-ladina badalu muhaja'umduna al-Hussein alayhi s-salam. Amin ya Rabbana alamin, al-fatihah tasbikwa salawat. Allahumma rsalli alaikum. Mama taufiki illa billah alaih tawakaltu wa ilahi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.